Agenda Rutin Gapok Tan Agenda rutin ini diadakan setiap 2 bulan sekali yang dihadiri Bapak Arief Sujuno selaku Kepala Desa Harjukun Caran beserta perangkatnya dan juga BPM Sumave. Gapok Tan Tridaya Utama Harjukun Caran Oke Gapok Tan Tridaya Utama dengan struktur organisasi memiliki berbagai kegiatan yang antara lain yaitu 1. Pembibitan Kopi Jenis Sobusta 308 2. Endukasi Tanaman Kopi yang meliputi penanaman Oh akarnya juga di... Akarnya ditata ya Mami? Iya Pak, gak boleh di... Gak boleh nekuk ya? Gak boleh Pemupukan Dalam 1 tahun pemupukannya berapa? 2 kali Pak Win? Pemupukan 2 kali Pak Oh 2 kali Ini bulan pertama awal musim penghujan dan yang kedua bulan ini Pembuatan Rorat Edukasi selanjutnya yaitu Perawatan yang meliputi Jombret dan pemangkasan Tiga tiba masa panen yang meliputi Petik Merah Perambangan Setelah selesai dari kebun Kita perambangan Oh perambangan Oh perambangan berarti Kopinya ini dimasukkan di ini? Oh dimasukkan Oh gitu ya Fungsinya perambangan itu Ano apa? Ini Bapak Giri Fungsi perambangan yaitu Untuk menghasilkan kualitas kopi yang benar bagus Oh gitu Kambang ternyata benar-benar Kualitanya kopong Kurang baik Serta si biji kopi basah Memilah kopi yang hijau Ya sama yang merah Giling basah Dimasukkan ke tempat penggilingan Bisa terpisah Nah ini Usinya itu Mantap benar ini Oh ternyata ini ya Penggilingan yang secara tradisional teman-teman Tapi sudah semi-otomatis Iya semi-otomatis ini Mungkin kalau mau diperbaiki Tinggal membelikan mesin saja ini nanti ya Oh iya Tinggal ngasih bezel Penjemuran di dom Selamat datang Di Kapoktan Harjabuncaran Saya akan memberikan Masukan buat Teman-teman semua Bahwa penjemuran kita Selama ini sudah Di dalam dom Alhamdulillah Kita di Harjabuncaran Sudah mempunyai dom Semegak ini Gitu Jadi Berkat Bantuan Para kapoktan Kita bisa Mendapatkan Dom Semegak ini Yang berada di Kabupaten Malang Satu-satunya di Kabupaten Malang Perkiraan dom ini Kalau dinilaikan rupiah Kurang lebih hampir 200 juta Jadi untuk teman-teman Kapoktan Harjabuncaran Alhamdulillah Kita bisa Ikut serta Untuk memajukan Desa Harjabuncaran Dengan cara Bertani kopi Mari Pak Sulis kita ikut Untuk penjemuran kopi selanjutnya Ini Pak Sulis Penjemuran kopi Kita Jadi Kita sudah Tidak dijemur di bawah Bapak-bapak semua Jadi Alhamdulillah Selama ini Kuduk-kuduk kita Kopi Khususnya Kopi Teluk Harjabuncaran Penjemurannya Duga Seperti ini Jadi Istilahnya Lebih higienis Daripada Nanti Dijemur di bawah Ini Penjemuran kopi Kurang lebih 5-6 hari Nanti Habis penjemuran ini Dan sudah siap untuk Digiling Kering Giling kering Tadi kita sudah proses penjemuran Sesudah penjemuran Kita kemas seperti ini Kering seperti ini Nanti Langlu kita Langsung Giling ke sini Yang sudah kering Seperti ini Bisa 300 hari Selama 5-10 Sortasi Green Bean Penyimpanan Green Bean Yang terakhir adalah Proses pembuatan Bubuk kopi Pilihan Keempat Peternakan Kambing Kelima Unit Pemanfaatan Kotoran Kambing Keenam Unit Usaha Cafe Ketujuh Agenda rutin Gapoktan Agenda rutin ini Diadakan setiap Dua bulan sekali Yang dihadiri Bapak Arief Sujuno Selaku Kepala Desa Harjukun Caran Beserta Perangkatnya Dan juga BPM Sumave Kedelapan Peninjauan Serta Kunjungan Resmi Dari Dalam Dan Luar Negeri Peninjauan Serta Kunjungan Resmi Ini Dilakukan oleh Dan dari Kelompok Kelompok Lokal Luar Provinsi Juga Luar Negeri Hal ini Dilakukan Untuk Belajar Bersama Dan Sharing Demi Meningkatkan Sumber Daya Manusianya Dan Sumber Daya Alam Terima Terima Kasih Salam Sehat Dan Sukses Selalu Untuk Kita Semua Terima Terima Sub indo by broth3rmax